Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini tuh aku habis beli sayur dan disini aku gak belanja mingguan dulu ya ini aku belanja buat sehari aja nah disini aku udah beli kangkung 1 ikat 3000 kemudian aku beli tempe sepotong ini 2000 dan disini juga aku beli petes 1 papan ini 5000 lalu disini aku ada beli 2 butir telur ya ini harganya 4000 karena 1 butirnya itu 2000 ya dan disini juga aku beli ikan asin ini tuh 2000 dapet 3 ya jadi inilah total belanjaan aku hari ini ya bun yaitu 16.000 rupiah oke disini langsung aja mau aku masak yang pertama aku potong-potong aja dulu kangkungnya aku tuh potongnya seperti ini aja seperti biasa orang-orang masak ya jadi untuk menu segini tuh menurut aku tuh cukup untuk 1 hari ya bun kadang juga masih sisa untuk sayur kangkungnya nah jadi ini selesai dipotong-potong kemudian aku kasih garam karena sebelum dicuci aku rendam dulu menggunakan air garam ya kemudian lanjut disini aku potong-potong tempenya ini tempe 2000 jadi dapetnya segini ya bun aku potong-potong seperti biasa aja karena ini cuma mau digoreng aja nah setelah dipotong baru aku kasih atau rendam menggunakan air garam dan juga roiko pokoknya menu hari ini tuh bener-bener simple banget ya bun oh iya aku lupa menyapa nih bagaimana kabarnya bunda hari ini semoga kabar kalian baik dan sehat selalu ya terima kasih ya yang sudah dukung channel aku dari dulu sampai sekarang dan tanpa kalian aku tuh bukan siapa-siapa nah disini langsung aja tempenya aku kasih garam dan roiko ini secukupnya aja ya bun ya karena kalaupun kehasilan juga gak enak rasanya nah jadi seperti ini ya bun dan disini sudah aku siapkan mangkuk untuk tempat telur ya langsung aja disini aku buka seperti ini jadi aku tuh lebih suka makan telur yang masih anget ya bun ketimbang yang sudah dingin soalnya kalau sudah dingin itu berasa bau amisnya tuh bener-bener kecium banget gitu ya entah itu teroceplok ataupun telur dadar oke disini langsung aja aku kasih penyedap rasa disini aku jangan lupa kasih lada ya bun jadi disini tuh aku cuma pake roiko garam dan juga lada aja untuk penyedap rasanya jadi langsung aja disini aku kocok-kocok seperti ini ya kemudian untuk petainya disini yang aku potong menjadi tiga bagian aja karena untuk pete ini mau aku rebus ya nah seperti ini ya nah disini untuk ikan asinnya mau aku goreng aja seperti biasa cuman aku buangin aja kepalanya oke jadi inilah yang mau aku masak hari ini dan disini juga ada irisan bawang merah bawang putih ini tuh buat numis kangkungnya nanti ya lalu disini ada bahan-bahan untuk buat sambal langsung aja yang pertama disini aku numis kangkungnya dulu ya dan untuk yang sebelahnya itu aku lagi rebus petainya nah ini tuh kangkung udah aku cuci bersih ya lalu aku kasih sedikit penyedap rasa seperti garam, roiko dan juga saus tiram ya disini aku menggunakan saus tiram yang berwarna merah kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar matang karena kangkung ini tuh cepet ya matangnya nah jadi ini sudah matang ya kemudian disini aku lanjut goreng tempe ya nah setelah tempe matang baru aku goreng telur karena kalau masak telur dulu baru goreng tempe itu nanti bau amis gitu ya jadi kita lebih baik goreng tempe dulu nah jadi tempenya sudah matang kemudian langsung aja kita angkat ya kemudian disini aku lanjut goreng telur ya disini aku goreng telur menggunakan teplon selain gak lengket dan ini tuh bener-bener mudah banget untuk dibaliknya seperti ini ya oke jadi ini sudah matang kemudian langsung aja disini mau aku angkat ya telurnya lalu aku potong-potong oke jadi inilah menu aku hari ini dan disini juga sudah ada sambal, petai dan juga sayur kangkung goreng tempe disini aku tambahin lalapan ya lalapan terong seperti ini dan disini juga ada ikan asinnya tempenya, telurnya juga segini tuh menurut aku tuh udah lengkap banget dan ini tuh bener-bener enak banget apalagi dimakan pas masih panas-panas gini ya dan disini juga ada sambal ini tuh sambal dan ini tuh bener-bener wow banget oke jadi seginilah menu aku hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati